What's up school fans, kita balik lagi di Trashtalk dan gue hari ini bela-belain nih waktu dateng ke Bandung, hanya demi ketemu anak yang gue udah kenal lama tapi gue sebenernya jujur, jarang ngobrol gitu ya jarang, jarang banget sebelah gue udah ada Firdan Guntara Firdan, gimana kabar? loh kok, Alhamdulillah sehat satu kehormatan ya, bisa disambarin loh sengaja loh sengaja banget sih, Domi senyumnya lah baru gue habis juara back to back ngain di 3x3 IBL Champion of course juga IBL Champion congratulations pertama, Alhamdulillah terima kasih Firdan, sebenernya sih gue dateng ke sini mau nanyain tentang insiden cium piala sebelum game kedua tapi itu kita simpen dulu buat terakhir ya Firdan, ini kan sibuk ya off season-nya, lagi 3x3 juga tapi gue mau tau sih lu masih sempet gak sih untuk lantian individual dan juga apakah ada request dari Coach Dave lu harus improve apa next season next season sih paling konsisten di nembak ya lebih confidence aja soalnya kan Coach Dave bilang terakhir pas playoff lewak udah lumayan berani dan akhirnya, karena kamu gak ragu-ragu ya namanya miss ada aja di main basket tapi at least coba dulu aja dan akhirnya saya tumbuh kepercayaan diri dikasih apa ya, sedikit green light lah sama Coach Dave oh season ini latihannya sering tambahan, nembak mungkin? sehari paling ya 100 masuk 100 masuk, ya harus masuk bukan attempt ya 3 point semua oh iyalah biar nembaknya 3 point terus ya betul kita mulai dari awal dulu nih dari ITHB lah ya waktu itu kan Firdan udah mulai dikenal sama orang kan masuk DBL All Star 2014 DBL Camp MVP juga itu, dulu banyak gak sih yang ngejar Firdan kampus-kampus dan akhirnya prosesnya gimana sampe milih di THB? sebetulnya jaman saya tuh belum ada kayak sekarang kok ya kayak eh ditawarin ini ditawarin ini saya bingung malah kuliah dimana aduh yang penting pengen bantu orang tua niatnya siapapun yang ngasih beasiswa saya ambil kebetulan dari SMA sama saya bareng saya nawarin gimana mau gak di THB ya akhirnya ya saya pengen basket lagi dan lebih ke gak mau ngebebanin orang tua aja sih karena kan biaya kuliah itu mahal lah kok iya mahal banget sih tapi kalau di THB itu berarti full ya? full tapi saya telat setengah semester telat telat 4 bulan saya bayar dan kaget pakai uang Reza lagi Reza ntar kalau dia ada perpanjang kontrak lagi ya utangnya ini tuh gimana ya jadi itung-itungannya itu bantu atau harus diganti tapi gak pernah lagi baiklah abang yang baik A.A Reza kemana kamu A.A Reza mau kemana enak itu gue gak ikut ikutan tapi di THB juara tahun 2019 di Liga Mahasiswa Nasional Firdan disitu MVP ya final ya 21 point tapan rebound 3 assist terus anak Jawa Barat itu kalau ketemu anak-anak kayak DKI gitu gue tau PH Banten hitungannya tapi masih banyak isinya anak-anak DKI itu apakah emang ada motivasi lebih ya soalnya? enggak sih kemarin sih waktu kita final juga ngeliat pasti secara confidence kita lebih gak confidence sebenernya ya secara apa ya body language ya anak-anak DKI kayak anak-anak kayak lebih kayak nunjukin bahwa saya lebih siap dan emang pembawaannya seperti itu kebanyakan dan anak-anak Jawa Barat yang si Sopan permisi, depan lawan permisi punten-punten tapi kan tetep aja kalau udah di lapang kita percaya sistem kalau Riki kan bisa apalagi kan kita saya merasa mempunyai sistem yang baik lah detail intinya detail yang bagus jadi akhirnya ya alhamdulillah juara dan di THB itu punya tandem namanya Yudha Safutra gue mau tau dong lu pertama kali ketemu Yudha itu inget gak kapan dan first impression lu apa tentang Yudha? dulu tuh waktu ke Jurda gitu 14 tahun wah udah lama yang 14 tahun nih pertama kali ketemu Yudha ya ke Jurda dan Popda dan belum se Kyrie Irving sekarang iya sekarang udah gila banget luar biasa ya kerja keras lah Yudha juga kan rezekinya juga terus dulu tuh kayak si Rebon taunya cuma yang dikenal tuh Raven Raven karena kan talentnya kan loncat dan akhirnya gak pernah tuh gak kelihatan terus pas tau makin deket tuh waktu tanding oh waktu satu tim tuh Kejurnas 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 16 itu berapa lupa oh yang pon remaja sorry oh pon remaja pon remaja dan itu pun masih Yudha masih Yudha Saputra belum Goku Saputra lu masih Yudha Saputra yang eh wah belum seperti sekarang lah dan sekarang ya emang luar biasa sih saya juga kalau nonton melawan India ah kalau India iya lagi luar orang-orang luar masih berani banget keren 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 emang gua juga waktu itu inget sih liput lu borda Bogor borda Bogor final itu sama Yudha itu pertama kalinya ngeliat kalian berdua main abis itu dia ngelemper dua tiga per empat lapangan masuk inget ya inget inget wah itu awal juga kan saya waktu pertama drive juga langsung udah engkel itu kan oh iya kekhawatiran anak-anak aduh gimana Yudha lawan Yudha Cirep bukan Jawa bukan Bandung versus Cirep bukan Bandung versus Yudha eh 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 digilir aja gak apa-apa yang lain point Yudha kan udah frustasi kan lari sana lari sini lari sana akhirnya ya tapi itu seru loh itu seru udah sekarang kita kan naik nih ke Prawira Harum Bandung di draft emm gue mau tau dulu lu udah berapa kali opera sih total total sebelum sebelum masuk Prawira sebelum masuk Prawira berarti total itu 6 kali operasi 6 kali? betul ACL berapa kali? ACL nya berarti sebetulnya itu ACL nya baru 3 kali bukan baru sudah 3 kali jangan lagi ya cuman komplikasi skrup nya pecah jadi skrup nya gak nahan ACL nya pecah terus ada tindakan lagi terus meniscus dan komplikasi lainnya lah dilutut intinya gitu yang awalannya emang karena ICL dan itu karena saya bundle aja itu tuh yang ACL-ACL recovery yang bagus tolong recovery yang bagus please jangan lah karena betul sakit lutut itu untuk atli tuh wah udahlah kalau kurang kuat mentalnya tuh tidak akan kembalilah ke lapangan takut-takutannya traumanya kok luar biasa luar biasa luar biasa tapi gue mau tau deh kenapa lu kok gak orangnya tuh gak putus asa gitu tapi lu tetep-tep kayak fight fight lagi dan malah mau main di profesional coba bisa cerita gak? kenapa itu? wah saya emang awalnya ya itu saya merasa ya saya merasa ya ya gak apa-apa terbuka lah disini ya biar tau sama-sama tau saya pada masanya tidak confidence dengan akademi saya oke saya merasa kayak gak bisa nih ngomong depan publik gak bisa malu-malu orangnya dan saya merasa inget kok? iya kan? makanya ya satu luar biasa lah saya mikir kayak kalau saya gak kebetulan Allah kasih gift kasih talent tanda kutip talent ya kenapa saya gak berdampak disitu aja gitu ketika saya mungkin bicara bukan di basket orang gak akan denger tapi ketika Alhamdulillah sekarang orang sedikit mendengarkan apa yang saya sampaikan karena ya itu gift yang udah Tuhan kasih Allah kasih kenapa saya gak berdampak baik aja buat orang di basket setidaknya gitu ketika di luar basket mungkin saya tidak terlalu didengar tapi ketika di circle basket mungkin saya ngasih tau sesuatu yang baik untuk anak-anak bahwa seperti ini seperti ini menjadi dampak setidaknya menjadi dampak karena kan ketika achievement MVP apa-apa cuma sebentar 2019 saya MVP Liga Mahasiswa Nasional yang anak-anak sekarang gak tau kalau saya bahwa saya tuh 2019 MVP sampai Fernando Manangsang nanyain kak pernah ke Amerika gak? waduh DBL All Star ini dok saya MVP DBL All Star dok tapi kan gak itu namanya apa namanya cuman achievement tuh lupa orang tapi ketika kita lagi dapet momentum bisa berdampak buat orang kenapa gak kok gitu betul itu yang sebenernya channel tujuan channel gue juga sih betul tentang bikin dampak di hidup seseorang dampak kok iya karena timingnya pas gitu betul banget sih tapi gue sampe merinding dikit sih dengerin itu betul kak timingnya tuh bagus banget orang selalu memuji basketball IQ lu tinggi banget nah kok untuk basketball IQ ini dapetnya gimana Firdan biasanya waduh kalau saya sih dari dulu ya kok ya saya kalau liat highlight-highlight main basket bukan ngeliat skornya tapi ngeliat kenapa temennya bisa skor itu yang sering saya lihat jadi bukan karena wah dia jago nembaknya oke lah kalau jago nembak berarti repetisi nembak yang harus dibanyakin tapi ketika kenapa si temennya bisa bikin skor atau kenapa si temennya bisa kosong banget saya ngeliat yang screennya yang passingnya cara dia decisionnya gimana jadi bukan tentang skornya tapi saya selalu ngeliat prosesnya sehingga yang si koriki sering bilang dulu kalau kamu gak punya speed gak apa-apa ya diusahakan kan tetep harus upgrade namanya kan tapi ketika gak punya akan beda masalah saya sama masalah Yudha beda saya mau dilatih sekenceng apa tetep Yudha bakal bekenceng tapi ketika saya bisa tanda kutip ngakalin saya lebih care lebih aware maksudnya sama lapangan saya bisa melihat semuanya lebih lambat itu aja sih kayak nih ini tau nih bakal sleep nih karena saya bukan lihat temen saya tapi lihat yang screen jagaan yang mau screennya udah ke atas udah saya pasti ngelempar aja gitu saya mikirnya lebih ke bukan tentang skor tapi tentang proses gimana temen saya skor gimana seseorang itu bisa poin teammatenya ngelakuin apa sih itu yang saya sering dari SMP sih meskipun belum jam mat youtube ya cuma NBA udah ada kan highlight-highlight saya ngeliatin oh iya makanya saya kan waktu tahun kemarin tuh jangan kayak Draymond Green terlalu kayak Draymond Green skor-skor aja iya 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 kayak banyak wah banyak apa analisa ini iya sih bener sih terkadang saya kan over thinking lah betul over thinking jadinya pasti selalu bilang over thinking ini gak jadi apa-apa ragu-ragu sedangkan ya saya juga ngerasa tahun kemarin saya bukan anceman lah sampai jangan tahun kemarin sampai play off kemarin Kaleb jarakin saya di bawah ring uh saya yang over ragu-ragu asli kok waktu ketemu apa ya belum play off belum play off sebelum play off nanti kan setelah disolo terus disini Kak sebelumnya yang waktu over time iya over time Kaleb nunggu di bawah ring waduh gimana saya masih attack charging lakuk aduh pinter aduh pinter dia juga pinter soalnya pinter banget aduh pinter sampai akhirnya yaudah pokoknya nanti lawan dewa semifinal gak mau tau Kaleb mundur saya tembakin dan alhamdulillah 4 dari 3 tempat ya semain ya akhirnya kan agak respect lawannya disitu saya bisa masuk lagi saya sempat cerita sih bilang tahun pertama apalagi ya katanya kadang-kadang udah tinggal di leap aja kemudian masih di over di passing wah Coach Depp marah-marahnya waduh saya sampai kalau harus bilang saya diancam bukan diancam akhirnya saya dikumpulin tuh sama Kak Donda Pak Males sama Coach Depp saya berempat kamu kalau kayak gini terus saya trade ke NSH karena waktu itu masih kenal sama Coach Tony oh iya sama Coach Tony dia deket wah saya tetap pulang pulang basket nangis ke istri wah gimana ini udahlah berhenti aja basketnya mau jadi PNS aja hahaha masa kepikiran gitu serius kok saya wah stress banget setiap dateng latihan tuh berat banget gak bisa tidur kepikiran overthinking besok gimana dan selalu apa yang saya pikirkan itu yang terjadi saya takut saya takut besok banyak melakuin hal kesalahan ya itu yang terjadi hmm mental tau itu mental semua tuh sama kayak cedera dulu saya saya banyak ketakutan makanya sampai 6 kali terlepas recovery nya gak bagus ya sama jadi ketika udah oke yang udah ACL ACL udah hop test udah segala udah oke yaudah udahlah laha ulah apa ya bahasanya berpasrah lah jangan overthinking karena disaat overthinking ya jadi kita ya itu gerakan ragu-ragu yang bikin cedera tuh sebenernya kita mau loncat atau mau attack kan gitu kok tapi overcome ketakutan itu akhirnya gimana dan kapan bisa nya tuh ya ketika kita udah nyoba dan ternyata tidak semenakutkan itu jadi ini aduh takut trauma kayak coach dep kan taunya saya waktu masih jaman pon dia kan dulu nonton pon ya kan sebelum betul nonton lewat youtube kan sebelum saya masuk prawira saya pon dulu iya dan saya cara mainnya emang masih nembak-nembak di luar gak ada tuh drive-drive kayak sekarang jarang banget karena saya sangat hati-hati dan itu juga event pertama saya pon tuh setelah operasi ke-6 jadi belum ada sparing-sparing ini itu langsung event makanya penyesuaiannya di pertandingan makanya saya nah udahlah gak gak banyak nembak lagi nembak lagi saya bikin jatuh orang satu kali hehehe di corner bikin jatuh orang sekali gue inget banget itu di sini ya iya tapi pon itu abang itu sih berkesan ya udah baru game baru berapa menit main udah bocor itu kan udah bocor iya itu berkesan cedera iya iya saya sebelum semifinal diusir iya boleh ngerekam lagi disana iya aduh saya udah tidur di apa tersebutan ya di barak hehehe tapi kita balik kali ke virdan virdan naik ketemu sama pelatih asing coach Dave hehehe pertama kali ketemu coach Dave gimana impressionnya virdan takutkah atau senengkah dapet pelatih asing atau gimana gak seneng sih hehehe udah dari awal juga saya pas berespon tuh udah nanya-nanya gimana latihannya gimana jadi sayanya disanya sayanya disana pikirannya di sini gimana coach Dave gimana coach Dave ngelatihnya dan mereka juga wah gak bisa ngegasin cobain aja sendiri karena penilaian setiap orang beda-beda kan mungkin ketika saya menilai coach Dave sekarang dengan yang rookie sekarang yang berlatian akan berbeda makanya beberapa pemain-pemain bilang nilai aja sendiri dan akhirnya pertama latihan ternyata ada orang lebih detail dari ko ricky wow dia detail banget ya plus minus ya sebetulnya mungkin secara emosional ko ricky bukan budayanya marah-marah sampai wah teriak gimana marah-marah iya betul tapi kalau coach Dave plusnya dia gak cadel dia nyuruh sesuatu dia pun bisa melakukan sesuatu itu jadi kita sebagai player juga iya jadi kayak aku harus ngomong apa ketika gak bisa lakuin dia bisa nyontohin selalu bilang wah saya bisa lewatin kalian setiap minim meskipun kalian juara tetep kalian gak ada yang lebih bagus latih bilang kayak gitu setiap gerakannya wah solid banget bagus banget makanya saya tuh apa ya bercermin lah kayak kalau kita mau ngasih tau sesuatu ya kitanya dulu bisa lakuin sesuatu jangan kita weh jangan buang sampah dimana aja kitanya buang betul jadi kan cadel takut sih saya awalnya takut banget selain dimaki dong bukan dimaki lagi sampai di trade cuma saya yang mau di trade yang lain gak pernah ada saya nanya ke temen-temen lu diancem gak diancem gak enggak kenapa wah berarti cuma saya dulu ya kan dia tau berarti potensi lu dia pengen keluarin segala potensi lu dengan cara nangkut-nakutin lu tapi emang kok salahnya saya tuh mungkin kan kalau kotlet tidak memandang kamu siapa tidak memandang kamu pemain timnas kamu ini atau apa saya sukanya itu tapi kan kalau mungkin kalau koriki tahu histori bahwa saya tuh udah banyak cedera jadi ketika saya ada miss apa dia lebih ke oh iya ngemaklum gitu jadi itu yang membuat ketidakbaikan saya ketika saya ketemu zona gak nyaman saya kelapakan karena waktu sama koriki saya nyaman banget nyaman banget atur dan kakak koriki kan lebih kekhawatir kan takut cedera lagi sayang tapi kan sekarang tuh profesional kamu dibayar mau gak mau ya kalau kamu udah masuk lapang siap terjadi dengan apapun itu gitu amit-amit cedera atau apa ya harus udah konsekuensinya itu yang saya jadi ketika ketemu Coach Dep cukup kerepotan banget karena saya keluar dari zona nyaman yang berapa tahun saya sama koriki tiga tahun tambah empat tahun tujuh tahun saya zona nyaman gak pernah kena teriak gak pernah kena marah yang akhirnya begitu disini gemeter langsung tremor langsung tremor saya gak pernah tuh jalanin reel pertama belakangan kadang gak jalanin reel karena takut salah gitu ya udah akhirnya belajar belajar Alhamdulillah sampe punya sedikit kepercayaan sekarang gitu lebih percaya gitu Coach Depnya jauh lah lebih percaya sekarang lah jaga import seru jaga import juga kan selalu selalu itu kepercayaan menurut gue itu tanggung jawab yang besar banget sih itu karena itu kan pemain terbaik lawan biasanya kan pasti dan saya juga pride banget pride gitu dikasih tanggung jawab itu gitu bukan selalu gak apa-apa orang mungkin ya kok ya next level levelnya lebih tinggi tuh selalu gak lihat yang score iya kalau main basket tuh wah lagi-lagi yang saya bilang itu pintar tuh passingnya wih screennya bagus banget wih defendnya udah makin next level tuh bukan wah berapa point iya 40 point 40 point 40 point atau 50 point enggak tapi kenapa bisa kenapa tim lawan yang jago banget bisa 7 point iya siapa tuh yang jaganya nah even cuma kayak deflection deflection gitu betul betul offensive rebound nah ini yang lucunya kok saya tuh terbalik karakternya dari ithb ke perawian gimana tuh di ithb saya tuh dijuluki no defense udah tau tuh pasti switch cuma nunjuk-nunjuk doang lewat nyalain orang lain wah udah macem-macem pemain asing kan iya nunjuk-nunjuk tapi disini karena saya tau diri gitu kan saya belum bisa berkontribusi di offense tahun kemarin kayak aduh apa dong yang saya bisa kasih gitu ya itu saya harus bisa kasih defense apalagi kan Coach Dep suka banget tentang defense ketika yang defense-nya bagus yaudah sedikit ada kesempatan untuk main setidaknya main kok iya main kok saya pengen nangis kok dulu di thb minute play banyak banget di perawira awal-awal semenit ya inget kok udah di lapang udah yaudahlah terserah mau dimarahin lagi juga udah gak tumbuh udah gak tumbuh kayak semenit dua menit kok yang awalnya saya di thb main lama selalu diandalkan tahun kemarin kayak oh yaudah berarti emang saya harus mikir bukan berarti saya segitu saya tuh gak segitu gitu saya tuh gemesnya kenapa saya di posisi ini ada yang salah dengan saya bukan dengan pelatihnya gitu karena ekspektasi orangnya tinggi gua pun juga tinggi ekspektasi abis ngeliat lu main di thb kayak begitu kan ya semua pasti berharap lu langsung bisa kontribusi ya banyaknya yang memotivasi saya juga di media ya kok ya ya dan mode limanas mode limanas 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 emang kayak gimana sih limanas tuh gitu kan semenakjubkan itu atau gimana sih mungkin mereka melihat kamu tuh belum ngasih standar yang itu jadi gemes ih kenapa sih kayak gitu gitu eh kenapa sih mainnya gak lepas kenapa sih gak poin aja padahal kan bisa lah mungkin dari 10 ada 7 atau setengahnya lah yang bisa poin ini gak pernah ada tim Coach Dep bilang kamu nih 25 menit-minit liat tim cuma 2 bener sih bukan gak ada kesempatannya sayangnya terlalu terlalu berani udah kalau kayak gitu curhat sering curhat sama Reza gak sih iya sering saya nangis terus sama istri sih seringnya sama istri saya nangis itu kalau istri biasanya kasih masukannya apa? sama-sama sama-sama marahin kamu tuh sama dia juga maksudnya awalnya kan mendengarkan dulu tetep akhirnya tuh dia ngepul saya itu tuh gak salah pelatih emang kamunya harus keluar dari zona nyaman jadi saya senengnya tuh saya ada di lingkungan yang emang mendorong saya untuk tidak di zona nyaman even itu istri saya sendiri jadi dia tidak membenarkan dengan apa yang sudah saya lakukan gitu kok jadi saya ngelakuinnya gak bagus dia tuh gak oh gak apa-apa gak apa-apa enggak harus masuk kayak kemarin saya beres final berantem berantem saya iya juara kan berantem udah ngobrol di hotel ngobrol saya bilang kan aduh sayang ya padahal tadi tuh bisa masuk gini gini iya emang harus bisa masuk jadi gak oh gak apa-apa udah juara gak apa-apa dimarahin saya latihan lagi gini 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 lagi tripoin embak free throw banyak gak masuk berantem saya kan bukannya gak apresiasi dulu udah juara kayak apa kok relax dulu bentar gak kok dimarahin saya standarnya tinggi bukan lebih dimarahin tapi ditekankan jangan puas orang lari kamu harus lari lebih kencang bagus dong iya makanya tapi saya disitu kayak berantem gitu iya istri gue juga kayak gitu iya kan harus emang punya standar lebih tinggi selalu dan juga jangan ada di zona nyaman itu yang paling penting sih di hidup ini sih iya makanya saya kayak wah gila ini saya di lingkungan dipaksa untuk push 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 di lapang saya di pulang juga gimana latihannya apa selalu di absen kan anak-anak saya jadinya hehehe apa aja yang terjadi gini gini yang saya berantem juga kan ini anak kalo gak diantar mamahnya berantem aja hehehe tapi kita akan ke final ke final ke final IBL aduh game kedua ini gue udah ngobrol sama Reza sama Yuda nih mereka bilang what the hell katanya pas kok pemain-pemain biasanya tuh mencoba untuk gak melihat pialanya biasanya coba dilewatin aja gue mau tau apa yang ada di otak lu pas lu lagi di perkenalkan terus lu tiba-tiba mencium piala yang ada di situ coba bisa ceritakan jadi kronologinya tuh kronologinya gak gak sengaja bukan gak sengaja mau nyium piala enggak yang saya tau tuh kiranya tuh anak-anak tuh semua kayak gitu karena kan saya dipanggil sebelum Reza iya sebelum Reza saya dipanggil kedua terakhir jadi gak keliatan kan rame banget pas dilewatan kan masa sih temen-temen gak ada yang bismillah atau apa gitu doain ke saya disitu dateng bismillah baca doa udah terus temen-temen pada ngeliatin pas saya ngapain mana ngapain ih ini ah kenapa ternyata gak ada satu pun yang nyentuh piala hanya saya disitu juga kemarin sering banget ngobrol sama orang tua aduh ade gimana kalo gak juara dibully kamu pasti camal gara-gara mungkin ah sial di pegang kamu ngejinks wah kok saya juga disitu sih si Reza juga anak-anak unan mana sih sih udah lah kak gak tau ih kan itu Reza juga gak nyentuh ya kak saya kira yang depan-depannya nyentuh gitu kak berdoa atau apa kayak diem gitu saya lebih kedateng salawatin berdoa udah terus temen-temen pas saya ngapain ngapain ah gak ada yaudahlah saya beneran pada ngomongin tuh enggak pada ngomongin sampai beres final juga beres aduh dan untung menang kalo gak dibully kok pasti pasti gak apa-apa itu yang didoain makanya akhirnya jadi rezeki Alhamdulillah betul jangan percaya sama Jinx hehehe jangan percaya sama gitu-gitu rezeki sudah ada yang atur betul itu bagian dari ikhtiar ya kayak usaha usaha ya berserah diri tapi ya lebih ke gak tau diri hehehe bukan berserah diri gak tau diri hehehe ya ampun kalau anak PJ pada ngeliatin kan iya jadi kayak kaku gitu apa kiku kiku aduh udah nium dia lah jadi kiku tah tapi yaudahlah halal 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 yang terbaik aja yang juara Alhamdulillah rezekinya Alhamdulillah juara bareng Abang Abang Reza Abang Reza yang gak tau ya yang gak tau ya yang final gue mau ngomongin final MVP juga kemarin abang pernah kebayang gak sih waktu kecil gitu kayak pernah gak kayak mungkin SMP SMP itu ngomong kita mungkin ntar satu team juara kali di IBL pernah gak sih gak pernah sih kok gak pernah sekolah sampai SMP gak pernah cuman pas kuliah sih pas kuliah terus yang terakhir Reza tuh apa ya seleksi bukan seleksi apa yang 3 on 3 sama Nixon oh iya FIBA apalah pokoknya terus balikan nanya selalu nanya dan gimana yang setelah kita kalah sama di season sebelumnya terus latihan lagi kan Reza timnas kan terus dan gimana latihan coach date gini-gini saya ngerasa dari awal pertama saya latihan bukan saya terlalu percaya diri tapi saya percaya dengan sistem gitu kok sistemnya dirombak detailnya makin kenceng makin detail dan saya di hari pertama bilang kak selama anak-anaknya mau dengerin detailnya jalanin sistem kita canggih bisa mau lawan siapa aja asal ya itu detail kayak screen kena jalanin itu kok saya dari hari pertama latihan waktu sama coach date di season baru wah saya bisa sih bisa sih ini kami Prawira bisa kalau jalanin ya kok ya selama jalanin terlepas di perjalanannya sparing kalah jauh sparing kemana kalah lagi tapi tetap bahwa ini tuh sistem bagus banget yang saya rasa saya bukan pengamat basket yang luar biasa cuma yang saya saya sebagai pelaku pemain merasa bahwa tim lain sistemnya mungkin ya gak sebagus coach date saya ngerasanya tapi saya percaya gitu karena ya itu kitanya mempercayai satu timnya mempercayai sistem ini tuh bisa ngalahin siapa aja selama yang saya bilang dikerjainya bareng-bareng hmm dikerjainya bareng-bareng apapun juga kalau dikerjain bareng-bareng kan lebih bisa lah meskipun ketidakmungkinan tuh sangat besar apalagi kan dengar-dengar udah dari media wah berat sih trawira berat sih ternyata gak kalah selama play off yaa 8-0 8-0 ya gue gak salah ya nomor 77 tuat tuh kan ini kuliah 1 gue gak tau SMR pake nomor berapa 9 9 kenapa pake 77 pas di professional apakah Luka Doncic betul nah setelah dia harum namanya di NBA dan saya lihat cara mainnya itu sangat menginspirasi jadi Luka Doncic tuh terukur bahwa kita tuh bisa bermain seperti dia dia emang size tinggi tapi secara speed tidak cepat kalau bisa dikatakan gak kayak oh iya tryong yang mungkin no tapi secara IQ nah pelan banget main basketnya the real footwork masuk sabar score itu yang saya suka dan itu yang apa ya menjadi inspirasi saya kalau main di lapang tuh kayak gitu terserah lawan mau awas dia mah sering footwork yaudah kalau kamu gak loncat saya finish kalau kamu loncat ya saya counter apalagi gitu secara visi main wah luar biasa kok pelan-pelan jadi kalau di buat Luka Doncic tuh lawan yang dia jaga tuh udah 0 udah gak ada dia cuma lihat tempat yang lainnya siapa sih yang kosong gitu belajar dari situ pasti nih belajar dari situ cara mainnya pasti gue yakin belajar dari situ karena ya kebetulan ya speed gak cepet-cepet banget terus dribble juga yang bukan yang wah terlalu gimana ya basic dribble aja oh lawannya ngasih ya dia ambil lawannya gak kasih dia counter itu sih luar biasanya ya deh pinter banget sih yang masih main pinternya luar biasa pertanyaan terakhir nih mungkin pertanyaan yang paling menarik kali ya waduh 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 coba dari serius Firdan ini banyak orang yang ngomongin nanya kenapa nama Firdan itu gak pernah dipanggil ke tim nasional gue mau nanya mimpi terakhir kan ini udah juara IBL pasti masih ada mimpi-mimpi lainnya gue mau tau apakah mimpi Firdan berikutnya adalah untuk bisa dipanggil ke tim nasional pastinya sih kok kalau mau tanya semua orang yang main basket siapa sih yang gak mau ngebela negaranya sendiri pasti semua mau cuman ya itu waktu kemaren terakhir pandemi saya ngobrol sama Bram tuh karena dia juga kena covid sambil ya lah sambil warm up sambil ngangkat-ngangkat pebang saya bilang Bram pengen orang yang main tim nas gak apa-apa dan lebih baik siap disaat kesempatan yang gak pernah tau datengnya kapan daripada kesempatan ada kitanya belum siap itu saya selalu teringat sampai sekarang yaudah mending saya siap aja untuk kesempatan yang gak pernah tau kapan dan ketika dibilang mau banget ya siapa kok kok yang gak mau kok betul sih pertanyaannya siapa yang gak mau dan saya terakhir bukan frustasi ya kok ya tapi cukup agak susah bangkit lagi ketika dulu Indonesia Patriot udah semangat-semangatnya udah sama anak-anaknya udah lumayan deket lah waktu udah mulai ke mainnya disini nih mainnya disini gak sih sempet ada sparing kayaknya sih oh saya gak dateng ya sempet sparing di Citra eh di Citra gak ya sis sis ya betul saya udah mulai cukup dekat lah dengan anak-anaknya terus saya ngerasa kayak wah akhirnya saya main tim nas nih setelah gak tau kapan terakhir gitu kan itu ada Yudha Yudha Yesaya Aldi yang sekarang semua di Tinas makanya tapi saya selalu bilang ke istri saya kalo aja saya gak cedera enam kali mungkin kesempatannya akan sama sama temen-temen saya disiasa ngingetin gak ada hal baik pasti kalo kamu mungkin gak cedera nanti sombong gak humble gak belajar apa kayak saya enaknya lah sama orang dan saya merasakan itu jadi intinya rezeki gak pernah tertekar saya yang paling dekat tuh ngeliat Yudha dulu 2016 dia gak kepilih PON saya dapet medali emas dan akhirnya Yudha dapet medali SEA Games dan itu rezeki tuh beda kok jadi ketika porsi Yudha itu emang SEA Games sedangkan saya di PON 2016 gitu sayang saya oh iya kalo bicara waktu mungkin saat itu Yudha terpukul terpuruk ketika Yudha tidak mengimani ada rezeki lain yang lebih besar udah mungkin si Games kemarin dia gak dapet apa-apa tapi mungkin Yudha juga belajar bahwa menerima oh ada rezeki lain tidak terpanggil si Games gitu saya selalu bilang juga ke Sultan kemarin yang cedera suh pasti ada hal baik suh apa entah apapun itu mungkin Trawira juara mungkin apa pasti untuk sebagian orang tuh selalu kesulitan tuh pasti ada hal baik selama kita mengimaninya aja kok saya kemarin kesulitan ini tuh gak tanda kutip lah gak kepanggil timnas ini tuh gak apa-apa rezeki gak akan cek teker gitu saya juga tidak akan menuntut kenapa sih gak kepanggil terus ah kenapa sih orangnya itu itu terus enggak saya gak pernah berpikiran seperti itu ketika emang itu rezekinya mereka ya kita support aja selagi kita bisa support gak jangan menghujat lah jangan menghujat udah cukup support aja doakan ketika itu yang bisa kita kontrol doakan tau itu buat negara kita kok jangan wah gak segampang itu main basket orang-orang tolong jadi ketika negaranya rekan-rekan keluarga kita lagi main dukung aja dukung aja kasih yang terbaik doa kita ketika gak bisa main ke lapang yaudah doain jangan menghujat udah itu aja mohon gue susah tapi untuk nge-stop itu gue pengen mas jangan dihujat dong ini mau cari pengalaman masih muda loh ini regenerasi kita sekarang ini timnas ini pemain yang akan main mungkin lima sepuluh tahun ke depan ini jago banget pasti mereka jago banget pasti nanti pasti cuma ini sama lagi proses proses setuju kita harus melalui masa-masa sulit pas diproses dari masa-masanya Archi Peras Abraham udah beda generasi ya terus udah Derick juga balik bener harus sabar akan lebih baik pasti yang lebih baik kok ke depan dan kalian juga melihat kompetisi sekarang kan lebih masa ini mereka juga jago lawan-lawan nih gak cuma kita doang yang maju mungkin cuma kita doang yang lari iya mereka lebih lari iya makanya makanya untuk kalian semua sabar cukup doakan dan yaudah dukung aja kok suka siap dan karena ketika players pastilah hingga-ingga juga ngeliat media hujatan itu tuh bikin players overthinking apakah saya layak atau tidak ini itu selagi kalian bisa berdampak support baik mereka pun wah ini orang-orang support pasti motivasinya yuk banyak nih yang dukung kita at least berdampak untuk orang dari hal-hal yang baik udah ucapin aja hal baik yang keren yuk lagi lagi laki-laki lagi laki-laki juga laki-laki juga laki-laki juga laki-laki juga siapa yang gak mau masuk eh gak mungkin ya rantem tuh kita udah capek-capek ternyata mau kalah kan gak mungkin udah baik sacrifice juga gitu so gua suka sih virdan nge-nati dari sisi positif selalu selalu harus harus gitu terus harus thank you so much waktunya terimakasih banyak terimakasih banyak sengaja tadi tanya ngidep gak nggak sengaja 8 pulang 3 jam aja kita di Bandung demi virdan virdan sehat-sehat selalu good luck dengan cederanya kalo masih ada cederanya jangan sampe healthy nanti pas lagi season mulai semoga bisa back to back juga amin insyaallah amin doanya semoga bertemu di lain kesempatan di lain pembicaraan pastinya so guys thank you so much semua yang sudah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment dukung virdan selalu amin doakan so sampai ketemu lagi di video berikutnya guys bye bye